Pasal 29 dari Kejadian Kemudian berangkatlah Yaakub dari situ dan pergi ke negeri Pani Timur Ketika ia memandang sekelilingnya Dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu Ada pun batu penutup sumur itu besar Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu dikiling berkumpul ke sana Maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur Lalu kambing domba itu diberi minum kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu Bertanyalah Yaakub kepada mereka Saudara-saudara dari manakah kamu ini? Jawab mereka Kami ini dari Haram Lagi katanya kepada mereka Kenalkah kamu Laban Cucu Nahor? Jawab mereka Kami kenal Selanjutnya Selanjutnya Katanya kepada mereka Selamatkah? Iya Jawab mereka Selamat Tetapi lihat Itu datang anaknya perempuan Rahel Dengan kambing dombanya Lalu kata Yaakub Hari masih siang Belum waktunya untuk mengumpulkan tenang Berilah minum kambing dombamu itu Kemudian pergilah Menggembalakannya lagi Tetapi jawab mereka Kami tidak dapat melakukan itu selama Segala kumpulan binatang itu belum berkumpul Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur Dan kami memberi minum kambing doma kami Selagi ia berkata-kata dengan mereka Datanglah Rahel dengan kambing doma ayahnya Sebab dialah yang menggembalakannya Ketika Yaakub melihat Rahel Anak Laban saudara ibunya Serta kambing doma Laban Ia datang menekat Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur Dan memberi minum kambing doma itu Kemudian Yaakub mencium Rahel Serta menangis Dengan suara keras Lalu Yaakub menceritakan kepada Rahel Bahwa ia sanak saudara ayah Rahel Dan anak ribka Maka berlarilah Rahel Menceritakannya kepada ayahnya Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yaakub Anak saudaranya itu berlarilah ia menyungsung dia Lalu mendekat dan mencium dia Kemudian membawanya ke rumahnya Maka Yaakub menceritakan segala hal Gihwalnya kepada Laban Kata Laban kepadanya Sesungguhnya engkau Sedarah sedaging dengan aku Maka tinggallah Yaakub padanya Kenap sebulan lamanya Kemudian berkatalah Laban Kepada Yaakub Masakan karena engkau adalah Sanak saudaraku Engkau bekerja padaku Dengan cuma-cuma Katakanlah kepadaku Apa yang patut Menjadi upahmu Laban mempunyai dua anak perempuan Yang lebih tua namanya Leah Dan yang lebih muda namanya Rahel Leah tidak berseri matanya Tetapi Rahel itu elok sikapnya Dan cantik parahnya Yaakub cinta kepada Rahel Sebab itu ia berkata Aku mau bekerja padamu Tujuh tahun lamanya Untuk mendapat Rahel Anakmu Yang lebih muda itu Saud Laban Lebih baiklah Yaaku berikan kepadamu Daripada kepada orang lain Maka tinggallah padaku Jadi Jadi Bekerjalah Yaakub Tujuh tahun lamanya Untuk mendapat Rahel itu Tetapi Yang tujuh tahun itu Dianggapnya Seperti beberapa hari saja Karena cintanya Kepada Rahel Sesudah itu Berkatalah Yaakub Kepada Rahel Laban Berikanlah kepadaku Bakal Ijtriku itu Sebab jangka waktuku Telah kenap Supaya aku Akan kawin dengan dia Lalu Laban Mengundang semua orang Di tempat itu Dan mengadakan perjamuan Tetapi pada waktu malam Diambilnyalah Leah Anaknya Lalu dibawanya Kepada Yaakub Maka Yaakub pun Menghampiri dia Lagi pula Laban Memberikan silpa Budaknya Perempuan Kepada Leah Anaknya itu Menjadi budaknya Tetapi pada waktu pagi Tampaklah bahwa itu Leah Lalu berkatalah Yaakub Kepada Laban Apakah yang kau Berbuat terhadap Aku ini Bukankah Untuk mendapat Rahel Aku bekerja padamu Mengapa engkau Menipu aku Jawab Laban Tidak biasa Orang berbuat demikian Di tempat kami ini Mengawinkan Adik yang lebih dahulu Daripada Kakaknya Genapilah Dahulu tujuh hari Perkawinanmu Dengan anakku ini Kemudian Anakku yang lain pun Akan diberikan Kepadamu Sebagai upah Asal engkau Bekerja pula Padaku Tujuh tahun lagi Maka Yaakub Berbuat demikian Ia menggenapi Ketujuh hari Perkawinannya Dengan Leah Kemudian Laban memberikan Kepadanya Rahel Anaknya itu Menjadi istrinya Lagi pula Laban memberikan Bilha Budaknya Perempuan Kepada Rahel Anaknya itu Menjadi budaknya Yaakub Menghampiri Rahel Juga Malah ia lebih cinta Kepada Rahel Daripada Leah Demikianlah Ia bekerja pula Pada Laban Tujuh tahun lagi Ketika Tuhan Melihat bahwa Leah Tidak Dicintai Dibukanyalah Kandungannya Tetapi Rahel Mandung Leah Mengandung Lalu melahirkan Seorang anak Lagi-lagi Dan Menamainya Ruben Sebab katanya Sesungguhnya Tuhan Telah Memperhatikan Kesengsarahanku Sekarang Tentulah Aku akan Dicintai Oleh Suamiku Mengandung Pulalah Ia Lalu melahirkan Seorang anak Lagi-lagi Maka ia berkata Sesungguhnya Tuhan Telah mendengar Bahwa aku Tidak Dicintai Lalu Diberikannya Pula Anak ini Kepadaku Maka Ia Menamai Anak itu Simeon Mengandung Pulalah Ia Lalu Melahirkan Seorang Anak Lagi-lagi Maka Ia Berkata Sekali Ini Cuamiku Akan Lebih Kerat Kepadaku Karena Aku Telah Melahirkan Tiga Anak Lagi-lagi Baginya Itulah Itulah Sebabnya Ia Menamai Anak Itu Lui Mengandung Pulalah Ia Lalu Melahirkan Seorang Anak Lagi-lagi Maka Ia Berkata Sekali Ini Aku Akan Bersyukur Kepada Tuhan Itulah Sebabnya Ia Menamai Anak Itu Yehuda Sesudah Itu Ia Tidak Melahirkan Lagi Terima